Intro Ayo kawan bangun pagi Indah pemandangan Burung ramai riang bernyanyi Trilili lili Sehat senang bangun pagi Sejuk hawanya murni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kelas tiga kota Surabaya yang hebat Yang cerdas dan bersahabat Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu dalam lindungan Allah SWT ya Nah anak-anak Tak kenal maka tak sayang Jadi izinkan saya Membawakan sebuah pantun perkenalan ya Jalan-jalan ke kota Ngawi Jangan lupa makan ikan kerapu Perkenalkan nama saya Bu Aulia Susanti Dari SDN Karangpilang 1 Baiklah anak-anak Selama 30 menit ke depan Kalian akan belajar bersama saya Bu Aulia Susanti dari SDN Karangpilang 1 Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Baik sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa Menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik anak-anakku semua Untuk pembelajaran kita kali ini Yaitu tema dua Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema empat Menyayangi hewan Pembelajaran satu dan dua Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini Yaitu Nanti setelah mengamati Siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah Cara perawatan hewan Yang kedua Anak-anak nanti diharapkan bisa menuliskan Bagaimana cara-cara perawatan hewan Berdasarkan kaedah EYD Ejaan yang disebutkan secara tepat ya Nah coba anak-anak Perhatikan hewan ini Hewan apakah ini Hewan ini sering kalian jumpai Dalam kehidupan kalian sehari-hari ya Hewan ini banyak sekali di sekeliling kalian Bahkan Sebagian dari kalian Atau banyak dari kalian Juga menjadikan hewan ini Sebagai Hewan peliharaan Sekarang Kita akan Bu Alia akan membawakan Sebuah lagu tentang hewan ini Hewan ini adalah seekor kucing Dengarkan lagunya ya Kucingku belang Beranak belang Berguling-guling Di atas kasur Adik yang manis Selalu tersenyum Melihat kucing Duduk termenung Nah itu tadi Sebuah lagu tentang kucing ya Nanti bisa kalian praktekkan di rumah Nah Sekarang selain kucing Ada beberapa hewan lagi Yang sering kalian perhatikan Di sekeliling kalian ya Ada kelinci Ada sapi Ada lagi apa Burung ya Dan banyak lagi hewan Yang ada di sekeliling kalian Nah Sekarang Kita Bagaimana kah Cara merawat hewan-hewan ini Kita akan mempelajarinya ya Hewan itu merupakan Salah satu Jenis makhluk hidup Makhluk hidup itu ada Tiga jenis Satu ada Manusia Dua ada Tumbuhan Yang ketiga ada Hewan Nah untuk kali ini Kita akan mempelajari Tentang hewan Nah hewan ini Harus kita sayangi ya Anak-anak Harus kita sayangi Harus kita lestarikan Dan tidak boleh disakiti Kenapa? Karena Hewan ini Salah satu ciptaan Tuhan juga Dan Spesial untuk Khususnya ya Khususnya untuk hewan yang hampir punah itu Juga kita bantu untuk melestarikan Kita tidak boleh melakukan perburuan liar Terhadap hewan yang hampir punah Atau hewan langka Banyak sekali cara Dalam Menyayangi hewan Nah Kita akan mempelajari tentang Bagaimana cara merawat hewan Dalam Dari sebuah teks Tapi sebelumnya Kita Mempelajari tentang Hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam membaca teks Jadi kalian harus tahu Bagaimana Cara membaca teks yang benar Nah Kalian dalam membaca teks Harus memperhatikan satu Lafalnya Dalam pengucapan kata itu harus Tepat Kemudian yang kedua Intonasi suaranya Intonasi suara untuk kalimat yang diakhiri dengan tanda titik Itu intonasinya mendatar Kemudian untuk kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya Itu intonasinya menurun Kemudian untuk kalimat yang diakhiri dengan tanda seru Intonasinya agak naik Biasanya ini berupa kalimat perintah yang untuk tanda seru Hal yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah Tanda bacanya Untuk tanda baca koma Itu dalam membaca Kalian harus berhenti sebentar Kemudian dilanjutkan kembali Untuk tanda titik Kalian harus berhenti membaca Kemudian mulai membaca kalimat berikutnya Jadi anak-anak Dalam membaca sebuah bacaan Ada tiga hal yang harus kalian perhatikan Yaitu lafanya Intonasinya Dan yang ketiga adalah tanda bacanya Nah sekarang kita praktekannya Di sini ada sebuah bacaan berjudul Kucing kesayangan Dibran Nah Dibran mempunyai hewan peliharaan Yaitu kucing Kucing peliharaan Dibran ada tiga ekor Terdiri dari satu ekor induk Dan dua anaknya Induk kucing berwarna belang Kedua anaknya juga mempunyai warna belang Dibran menyiapkan kandang yang nyaman dan bersih Untuk kucingnya Setiap hari Dibran memberi makan dan minum Dibran juga membersihkan kucing Dan memotong kukunya secara rutin Kucing-kucing Dibran tumbuh sehat dan bersih Dibran juga memberi vaksin pada kucing Dan melakukan pengecekan kesehatan rutin ke dokter hewan Dibran senang bermain bersama kucing belangnya Nah itu tadi ada sebuah bacaan atau teks Yang berjudul kucing kesayangan Dibran ya Selanjutnya Ini ada sebuah pertanyaan Ada empat pertanyaan Nah itu nanti kita akan lanjutkan Setelah pariwara berikut ini ya Tetap belajar dari rumah Bersama guruku Selamat datang kembali di Citi Live Karena memang digital waktu itu Lagi baru membunuh Didirikan pada tahun 1920 Ini adalah salah satu studio tertua di Amerika Habis ini kita akan melihat Bacaan-bacaan dari UAE Voice of America yang diri ke tempat Terima kasih telah menonton Halo anak-anak Tetap semangat ya Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Baik anak-anak Sekarang kita lanjutkan ya Tadi kita sudah membaca sebuah bacaan Teks yang berjudul Kucing kesayangan Dibran Nah sekarang kita akan menjawab Latihan soal Latihan ini kita jawab berdasarkan Bacaan yang telah kita baca tadi ya Nomor satu Apa yang dilakukan Dibran Nah berdasarkan bacaan tadi Dibran Apa anak-anak Dibran merawat Kucing Nah nomor dua Siapa yang memelihara Kucing Yang memelihara Kucing tadi adalah Dibran Kemudian yang ketiga Berapa banyak kucing Yang dibelihara oleh Dibran Ada berapa tadi Iya betul Ada ti Tiga Kemudian nomor empat Bagaimana cara merawat kucing Tadi di Nah di paragraf kedua Cara merawat kucing Dibran pertama Menyiapkan kandangnya Kandangnya itu harus bersih Kemudian Dibran memberi makan dan minum Kemudian Dibran Membersihkan kucingnya Dan memotong kukunya secara rutin Selain itu Dibran juga memberi vaksin Dan memeriksakan kucing ke dokter hewan Nah ini kita identifikasi cara merawat kucing secara global ya Secara keseluruhan Pertama yang harus diperhatikan adalah kebersihan kandangnya Jadi anak-anak dalam merawat kucing Kalian harus membersihkan kandangnya ya Harus memperhatikan kebersihan kandangnya Harus membersihkan kandangnya secara rutin Tidak boleh kotor Dan harus terkena cahaya yang cukup ya Kemudian yang kedua Memberi makan dan minum Makan dan minum ini harus sehat Harus steril juga untuk kucing Agar kucing bisa tumbuh sehat dan tumbuh baik Kemudian yang ketiga Membersihkan kucing secara rutin Membersihkan tubuhnya kucing secara rutin Selain itu juga harus memotong kucing Memotong kuku kucing ya secara rutin Kemudian yang terakhir keempat yaitu Pengecekan kesehatan Nah pengecekan kesehatan tubuh kucing ini Tidak hanya dibawa ke dokter Dicek saja juga harus diberi vaksin Nah sekarang untuk hewan yang kedua Yaitu kelinci Bagaimana cara merawat kelinci Nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dalam merawat kelinci Satu Memilih kelinci yang berumur cukup Untuk dipelihara Jadi tidak terlalu kecil Kemudian yang kedua Menyiapkan kandangnya juga Nah kandang yang baik Untuk kelinci itu bagaimana Kandangnya harus sesuai dengan Ukuran badan kelinci Kemudian kandangnya ini harus terbuat Dari kayu Itu yang lebih baik Kandang yang lebih baik untuk kelinci Kemudian diberi alas jerami Kenapa alas jerami? Agar mudah dibersihkan Kemudian Kandang kelinci ini juga harus dibersihkan Dua hari sekali Nah Apa yang harus dilakukan setelah kita Membersihkan kandang Kita harus mencuci tangan Menggunakan sabun dan air yang Mengalir Yang keempat Yang keempat yaitu Memandikan kelinci Menggunakan air hangat Jadi Dalam memandikan kelinci Ini tidak sembarangan air ya Kalian harus menggunakan air hangat Jika badannya kelinci ini kotor Kalian harus memandikan kelinci Menggunakan air hangat Dan yang terakhir yaitu Memberi makan dan minum kelinci Secara rutin Nah Ini ada lima pertanyaan Lima pertanyaan Kita jodohkan dengan jawaban yang di bawahnya ya Anak-anak ya Untuk pertanyaan ke satu Apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Nah Tadi berdasarkan materi tadi apa anak-anak? Nah Benar sekali Kayu Ya Nomor satu Bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci yaitu Kayu Kemudian yang kedua Pertanyaan kedua Apa jenis alas yang harus ada pada kandang Supaya mudah dibersihkan Nah Tadi Untuk ketentuan kandang yang bersih Kandang yang baik Kandang yang tepat untuk kelinci Alasnya yaitu menggunakan alas jerami Ya Agar mudah dibersihkan Untuk pertanyaan ketiga Berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Nah Berapa kali anak-anak? Ya Benar sekali Dua hari sesekali Kandang kelinci itu harus dibersihkan Agar tidak kotor Agar tidak bau Karena apa? Kalau kotor Bau Nanti bisa menimbulkan penyakit Kemudian yang pertanyaan keempat Mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Nah Jawabannya adalah agar bersih Nah untuk saat ini kan Kita harus mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan Kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir Kemudian pertanyaan yang kelima Bagaimana air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Ya Air ha? Air hangat Air hangat adalah yang terbaik untuk memandikan ke kelinci Nah Selanjutnya anak-anak silahkan Anak-anak buka buku siswa Halaman 169 sampai 170 Di situ ada bacaan berjudul Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu Nah kita baca sama-sama ya Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan Ibu bertugas membeli makan kelinci Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci Setiap hari minggu Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci Nah setiap anggota keluarga Dayu ini mempunyai peran dan tugas masing-masing Coba kita analisis sekarang ya Tugas ayah apa? Ayo Berdasarkan bacaan tadi Tugas ayah adalah mencuci kandang dan mengganti alas jerami Kemudian yang kedua Ibu bertugas sebagai apa? Ibu bertugas apa? Ya benar sekali Membelikan makanan ke kelinci Yang ketiga Dayu bertugas apa? Ya Dayu mempunyai dua tugas Yaitu menyiapkan makanan dan minuman kelinci Dan yang kedua yaitu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci Nah itulah Ini ada ilustrasi keadaan Nanti kita bahas setelah pariwara berikut ini ya Tetap belajar dari rumah Bersama guruku Kalau sudah kelipat kita tinggal masukin ke laci Jadi Jadi gini Udah ada tempatnya kan J99XAR Terima kasih telah menonton! 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 Pendapat dari pewawancara berdasarkan informasi atau jawaban dari narasumber. Nah ini adalah beberapa hal yang harus kalian masukkan dalam penyajian hasil wawancara. Nah baik anak-anakku semua untuk pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan. Satu kalian tadi sudah belajar tentang langkah-langkah cara perawatan hewan secara tepat. Yaitu ada kelinci, ada kucing, kemudian yang ketiga sapi. Kalau sapi nanti kalian bisa praktekkan. Kemudian yang kedua yaitu kalian bisa menuliskan cara merawat hewan peliharaan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan secara tepat. Nah sebelum saya akhiri ini ada tugas mandiri untuk kalian ya. Tadi ada ilustrasi keadaan tentang arsya ya. Sekarang tugas pertama coba kalian praktek membuat kalimat tanya atau membuat daftar pertanyaan. Yang nantinya digunakan untuk kegiatan wawancara. Yaitu arsya kepada pamannya. Jadi pewawancaranya itu arsya dan narasumbernya adalah pamannya. Itu tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua yaitu kalian membuat video. Video kegiatan wawancara antara kamu dengan salah satu anggota keluargamu tentang cara merawat hewan. Misalkan kamu ingin mengetahui tentang cara merawat kelinci. Nah kamu buat wawancara tentang cara merawat kelinci dengan salah satu anggota keluargamu. Entah itu ayah atau ibu atau kakak boleh ya. Nah tugas-tugas ini nanti setelah kalian kerjakan kalian upload di kelas tim masing-masing kelas ya. Nanti biar dicek sama bapak ibu guru kalian. Nah baik anak-anak sebelum saya akhiri kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Pertama memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak fisik minimal satu meter. Kemudian membatasi mobilitas tidak usah kemana-mana ya. Yang kelima menghindari keramaian. Kemudian yang terakhir menghindari makan bersama. Nah demikian pembelajaran dari saya. Terima kasih semoga bermanfaat. Tadi di awal ada pantun pembuka sekarang ada pantun penutup ya. Jalan-jalan kita jalan-jalan ke kota Surabaya saja ya. Tidak jauh-jauh. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa beli ikan sepat. Demikian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat. Dalam program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.